Hai teman-teman, welcome back to my youtube channel, Candu Sweetie Atom Atom, sekarang kita berada di penjara bikini bottom, pasti kalian senang kan? Apa bos, ini adalah penjara bikini bottom bos, kami takut bos, pasti disitu banyak sekali penjahat bos Jangan takut Atom Atom, sekarang kan mereka berada di dalam, lagi pula masih ada aku, aku bisa menyelamatkan kalian berdua Dan disini ada pantai loh, pasti kalian senang, karena di sekitar bikini bottom ini ada pantai, kita bisa bermain di pinggir pantai Asik-asik bos, ayo bos, kita berenang di pantai bos, kami sudah tidak sabar bos, ayo bos, kita pergi ke sana bos Ayo kita pergi ke sana, pasti kalian senang sekali, karena disini pantainya bersih sekali Aku jadi kepikiran nih, aku mau mengajak adikku Mio pergi ke sini, pasti juga dia senang sekali, karena dia bisa berenang disini Iya bos, betul sekali bos, disini pantainya bersih sekali bos, ayo bos, kita berenang saja bos Nanti dulu Atom Atom, ini kan masih malam, kita tidak boleh berenang waktu malam, nanti besok hari saja kita akan berenang disini Kita akan temui Mio dulu, pasti Mio akan senang kalau kita ajak pergi ke sini Tapi bos, kami sudah tidak sabar lagi bos, mau berenang disini bos, karena pantainya bersih sekali bos Iya kalian berdua sabar dulu ya, nanti besok kita akan berenang, kita ajak juga Ejen Eli, Susanti, dan juga Upin Ipin Ayo sekarang kita pulang saja, kita akan temui Mio, kita akan beritahu Mio dan ajak Mio pergi ke sini, pasti Mio senang sekali Iya bos, kami juga senang diajak ke sini bos, tapi bos, kami mau nginap di rumah bos ya, karena kami ingin sekali berteman dengan bos sampai malam Iya Tom Atom, kalian boleh menginap di rumahku, ayo sekarang kalian masuklah ke dalam mobilku, kita akan temui Mio, semoga saja Mio sudah pulang dari sekolahnya, karena Mio dari tadi bersekolah bersama Susanti Oke bos, ayo bos, karena kami juga sudah tidak sabar nih bos, mau tidur karena kami ngantuk sekali bos Oke, kalian sabar ya, hah itu siapa Tom Atom, seperti ada anak kecil yang sedang menangis Itu mirip sekali dengan Mio dan Susanti bos Apa? Mio dan Susanti? Aku akan melihat lebih jelas dulu, ah ternyata benar, mereka adalah Mio dan Susanti Mio, Susanti, kalian sedang apa di sini? Kenapa kalian menangis seperti itu? Kayuta, syukurlah ada Kayuta di sini, kami menangis karena Ejen Eli menghilang, sepertinya Ejen Eli diculik Apa? Kenapa Ejen Eli bisa diculik? Padahalkan dia punya kekuatan, pasti musuhnya juga takut dengannya Waktu kami pulang sekolah, kami bermain di Bikini Bottom ini Terus ketika kami sedang asik bermain, tiba-tiba saja Ejen Eli menghilang Kami takut, pasti Ejen Eli diculik, karena Ejen Eli tidak seperti biasanya menghilang begitu Gawat kalau begitu, kalau Ejen Eli diculik, pasti penculiknya akan mengambil iris yang dipakainya Karena itu adalah kekuatan yang sangat besar, kita harus secepatnya menemukan Ejen Eli Tapi aku jadi bingung, kita harus pergi kemana ya? Kasian sekali Ejen Eli, kita harus membantunya untuk mencarinya Iya kakak, aku juga khawatir sekali dengan keadaan Ejen Eli Karena waktu itu Ejen Eli sedang kelelahan, makanya mungkin saja dia tidak bisa menggunakan kekuatannya waktu diculik orang Ayo kak, lebih baik kita temukan Ejen Eli secepatnya, aku khawatir sekali dengan Ejen Eli Iya Mio, tenang saja, kita akan bisa menemukan Ejen Eli secepatnya Kita akan cari Ejen Eli ke sekitar tempat ini dulu ya Karena aku jadi curiga, mungkin saja Ejen Eli disembunyikan di suatu tempat Tapi kak Yuta, kita harus cari Ejen Eli kemana? Aku jadi lapar nih kak Yuta, kita beli makanan dulu ya Karena waktu itu aku tidak ingat makan bersama Susanti Iya bos, Atom Atom juga lapar sekali nih bos Bagaimana kalau kita cari makanan dulu ya bos, karena kami lapar sekali nih bos Ya sudah, kalau begitu kita akan beli makanan di toko makanan ya Kalian beli saja, nanti aku akan membelikannya untuk kalian Wah kak Yuta baik sekali, baiklah asik-asik kita akan dibelikan makanan Ayo kalian cepatlah turun, disini kita sudah sampai di toko makanan Kalian pilih saja ya, aku tidak lapar nih Aku sangat mengkhawatirkan dengan keadaan Ejen Eli Pasti Ejen Eli sekarang sedang kelaparan dan juga ketakutan Aku jadi tidak lapar nih kak, karena aku juga memikirkan keadaan Ejen Eli Lebih baik kita cari saja Ejen Eli Setelah kita ketemu Ejen Eli, baru kita makan bersama Karena aku juga sangat mengkhawatirkan Ejen Eli Iya bos, Atom Atom juga tidak jadi lapar bos, lebih baik kita cari Ejen Eli saja Iya, tapi aku jadi bingung, bagaimana ya kita mencari Ejen Eli Aku jadi tidak bisa berpikir nih Kak Yuta, lebih baik kita cari Ejen Eli menggunakan drone kak Yuta saja Kita bisa menemukan Ejen Eli menggunakan drone itu Ide bagus itu Mio, sekarang aku sudah mencoba menaikkan dronku ini Tapi nampaknya dronku ini sedang error Makanya keadaannya agak lambat Karena waktu itu aku sedang bermain dengan Mio Dan dronenya malah terjatuh Semoga saja dronku ini bisa aku perbaiki nantinya Sekarang aku mencari Ejen Eli di sekitar tempat yang sepi Tapi kita harus cari kemana kak? Karena waktu terakhir Ejen Eli menghilang Ejen Eli berada di kota Bikini Bottom Aku akan mencari Ejen Eli di sekitar tempat polisi Iyo dulu Karena biasanya orang selalu lewat di situ Tapi nampaknya Ejen Eli tidak ada di situ Aku harus mencari ke sekolah dulu Tapi bos di sekolah juga nampaknya sepi sekali Bos tidak ada murid satu pun di situ Iya betul sekali apa kata kamu Atom Atom Sekarang aku akan mencari di sekitar tempat sekolah dulu Ternyata di sekolah cuma ada dua orang murid Mereka sedang apa ya di situ? Tapi nampaknya Ejen Eli tidak ada di sekitar sini Aku harus mencari ke sekitar tempat yang lain Kak Yuta aku jadi khawatir sekali dengan Ejen Eli Bagaimana kalau kita tidak bisa menemukan Ejen Eli? Kasian sekali Ejen Eli menghilang Dia selalu baik dengan kita Mio tenanglah kamu Kita pasti bisa menemukan Ejen Eli secepatnya Aku akan mencari ke beberapa tempat rumah orang di situ Di sini nampaknya rumahnya sepi sekali Sepertinya Ejen Eli tidak ada di sini Kita harus cari kemana lagi kak? Aku takut sekali nih Ini sudah malam sekali Jangan-jangan Ejen Eli diculik hantu Tidak ada hantu Mio Aku tidak percaya adanya hantu Aku sedang mencari Ejen Eli Semoga saja kita bisa menemukan Ejen Eli secepatnya Hah? Kenapa dronku malah nyasar ke kota Bikini Bottom itu? Aku seperti melihat ada anak kecil di depan rumah Spongebob Apakah aku juga melihat itu seperti Ejen Eli? Karena waktu itu Ejen Eli memakai baju warna merah dan juga hitam Tenang dulu Mio Aku akan mencoba mendekatkan dronku ini Hah? Ternyata Ejen Eli berada di depan rumah Spongebob Bersama Spongebob apa yang terjadi ya? Jangan-jangan memang benar Ejen Eli diculik oleh orang Tapi yang menculiknya adalah Spongebob Aku tidak percaya kenapa jadi Spongebob menculik Ejen Eli Aku juga tidak percaya kenapa jadi Spongebob menculik Ejen Eli Padahalkan Spongebob itu orang yang baik Jangan-jangan itu adalah Spongebob palsu bos Tidak mungkin Spongebob asli menculik Ejen Eli Karena Spongebob asli itu orang yang baik bos Iya aku juga tidak percaya kalau Spongebob asli menculik Ejen Eli Tapi kita harus secepatnya menemukan jawaban itu Kita harus temui Ejen Eli secepatnya Semoga saja Ejen Eli tidak kenapa-napa ya Karena aku juga khawatir sekali dengan keadaan Ejen Eli Ayokah cepat aku khawatir sekali nih dengan keadaan Ejen Eli Tadi nampaknya Ejen Eli ketakutan dan sedang menangis Iya sabar dulu ya kalian semuanya Aku akan segera sampai di tempat Ejen Eli Sekarang aku akan pergi ke kota Bikini Bottom itu Sekarang kita sudah sampai nih Aku harus berhati-hati membawa mobil ini Karena mobil ini bisa rusak Waaaaa Maafkan aku ya teman-teman Karena aku terlalu bersemangat untuk menyelamatkan temanku Ejen Eli Iya kak Yuta tidak apa-apa Padahal aku juga takut Karena aku berada di atas mobil Maafkan aku ya Mio Sekarang kita sudah sampai Di sekitar tempat kota Bikini Bottom Itu dia ada Ejen Eli Sekarang aku akan memarkirkan mobilku ini Ayo semuanya kalian turun Cepat Ejen Eli Kamu sedang apa disini Kami sangat mengkhawatirkan kamu Hah kemana perginya Spongebob Padahalkan tadi kami melihat kamu bersama Spongebob Yuta syukurlah kalian datang Aku takut sekali Tadi aku diculik oleh Spongebob Dia mau mencuri iris yang aku miliki Aku tidak bisa melawannya Karena tedanggaku sudah hampir habis Iya tapi aku jadi bingung Kemana perginya Spongebob Padahal tadi kami melihatmu bersama Spongebob Tapi disini tidak ada Spongebob Ayo semuanya kita harus cari Spongebob Spongebob, Spongebob Kamu dimana? Kamu beraninya menculik teman kami Ejen Eli Kami jadi bingung nih Ejen Eli Kamu melihat Spongebob tidak? Aku juga tidak tahu Yuta Dari tadi juga aku bersama Spongebob Tapi setelah aku memejamkan mata sedetik Spongebobnya menghilang Aneh sekali Kenapa tiba-tiba Spongebobnya menghilang? Jangan-jangan Itu adalah Spongebob hantu palsu Wah seram sekali Ayo teman-teman kita harus cari Spongebob Karena aku tidak percaya adanya hantu Ini adalah rumah Spongebob Jangan-jangan dia malah sembunyi di dalam rumah Iya bos Ayo bos Lebih baik kita cari Spongebob itu bos Kita bawa ke polisi iyo bos Iya aku juga bingung nih Kita harus cari Spongebob kemana? Spongebob Kamu dimana sembunyi? Beraninya kamu sembunyi Padahal dia sudah berani sekali menculik Ejen Eli Tapi Ejen Eli kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Yuta Untungnya aku diselamatkan kalian semua Padahal aku takut sekali Tidak bisa kembali ke rumah Iya tapi aku bingung sekali Aku harus cari Spongebob nih Kayu tak sedang apa seperti itu? Aku sedang mencari Spongebob Siapa tahu Spongebob sembunyi di bawah tanah Spongebob, Spongebob Kamu dimana Spongebob? Aneh sekali Kenapa tiba-tiba menghilang? Aku jadi bingung nih Sudahlah kah Lebih baik kita pulang saja ke rumah Kita bawa Ejen Eli ke rumah Pering makanannya Kita kan mau pesta tahun baru Pasti Mio akan senang Karena kita membawa banyak makanan Iya bos Kami akan memilih makanan Tapi kami bingung Mau pilih yang mana bos Terserah kalian saja Pilihlah yang kalian suka Aku akan membelikan Adikku Mio makanan kesukaannya Yaitu cupcake Dan juga minuman kesukaannya Yaitu jus mangga Kami juga mau bawa jus mangga Karena kami sangat menyukai jus mangga itu Iya kalian berdua tenang saja Aku akan membelikan semuanya Untuk kalian berdua Yang penting kalian berdua senang Permisi ke Mami Aku mau membayar seluruh belanjaanku Berapa jumlahnya? Totalnya 200 ribu deh Terima kasih ya kak Mami Ayo cepet Atom-atom Kita harus pergi menemui Mio Wah Sudah malam nih Pasti Mio sudah menunggu kita Tapi Kita akan jalan-jalan dulu Nanti saja bos Jalan-jalannya Kita temui Mio dulu Nanti Mio menunggu kita lama sekali Betul juga paketuk kamu Atom-atom Ya sudah Kalau begitu Kita akan pergi ke rumahku ya Yuk ayo Yuk ayo Hah Itu tempat apa Atom-atom Seperti rame sekali Itu seperti pasar Betul bos Itu pasar malam bos Ayo bos Kita pergi ke situ Kita beli banyak makanan Iya Aku mau beli makanan nih Yang aku beli apa ya Padahal perutku lapar sekali nih Ya sudah Kalau begitu Kita beli saja dulu Nanti Kalian Tenang saja Aku akan membelikannya Untuk kalian berdua Ayo deh Di sini ada es buah Beli satu Gratis satu Wah ada es buah Kesukaanku nih Ayo Atom-atom Kita beli es buah dulu Karena kita kan kurang minuman Tadi aku cuma beli jus mangga Ayo deh Mau dibeli Nanti aku akan membungkuskan Untuk kalian bertiga Nanti saja ya kak Aku mau lihat-lihat yang lain dulu Wah di sini ada daging Terus Seperti lingkaran itu apa ya kak Ini adalah takoyaki deh Mau dibeli Wah ada takoyaki Di sini Makanannya enak-enak sekali Tapi aku jadi penasaran nih Di sebelah situ Ada jualan apa ya Hmm wangi sekali Itu nasi goreng bos Memang harum sekali Dan enak sekali Wah ada nasi goreng Nasi goreng itu Adalah makanan kesukaanku Tapi aku jadi penasaran nih Bagaimana kalau kita Masuk saja ke dalam Aku Pasti Akan membelikan kalian berdua Wah di sini Ada yang jualan baju juga Bajunya bagus-bagus sekali nih Aku jadi ingin sekali Beli baju Pasti Adikku Mio Juga akan senang Kalau aku belikan baju Ayo deh Pilih saja bajunya Bajunya diskon 70% Bos Bajunya diskon 70% Bos Ayo bos dibeli Tapi aku penasaran Di sebelah sini Ada jualan apa Hah Ada gorengan Wah keren sekali Aku kan suka sekali Dengan gorengan Bagaimana ini Banyak sekali Pilihannya Ayo ayo Kita pilih yang lain saja dulu Hah Di sini ada daging mentah Kita kan perlu juga daging Untuk bakar-bakar Iya bos Kita perlu daging Karena kita cuma beli Makanan saja Tapi Di sebelah sini Ada juga yang jualan buah Di sini ada jualan Jeruk Tomat Dan juga semangka Wah besar sekali Aku kan suka sekali Dengan semangka Bagaimana ini Di sini terlalu banyak sekali Pilihannya Aku jadi bingung Sementara uangku Tidak begitu cukup Kita ngutang saja bos Bagaimana Karena uang kami Juga habis bos Jangan Tomatom Hah Di sini Ada jualan gulali Ini kan Kesukaan Adikku Mio Bagaimana ini Aku ingin sekali Membelikannya gulali Tapi di sebelah situ Juga banyak sekali Yang jualan Bagaimana kalau kita Lihat saja dulu Nanti Kalau kita sudah tahu Semuanya Kita akan pilih Dari satu-satunya Hah Di situ Juga ada yang jualan Di situ ada Bakso kuah Wah ini kan Kesukaan kamu Tomatom Bagaimana Kalian mau beli Bakso kuah Iya bos Kami mau beli Bakso kuah Tapi bos yang Membelikannya ya Perut kami lapar Sekali nih bos Tapi Uangku tidak cukup Uangku Cuma cukup Untuk membelikan Mio Karena tadi sudah habis Kubelikan di toko Yumart Di sini Ada Ayam goreng Ini kan Kesukaanku Wah terlihat enak sekali Ayo deh dibeli Di sini ada ayam goreng Ayam gorengnya Beli setengah Gratis satu Wah Grat sekali Di sini promonya Besar-besaran Ternyata di pasar malam ini Banyak sekali ya Makanan Hah Itu siapa Tomatom Seperti Anak kecil yang sedang menangis Ayo cepat Kita harus pergi ke sana Itu Seperti Susanti Iya betul Itu Susanti Kenapa jadi Susanti Menangis ya Aku akan menanyakannya Susanti Kenapa kamu menangis Seperti itu Kamu di sini sendirian ya Hehehe Yuta Maafkan aku Yuta Aku tadi Janjian Ke pasar malam ini Dengan Mio Setelah kami bertemu Kami bermain Di sini Dan tiba-tiba Saja Mio menghilang Aku sudah mencarinya Ke semua tempat Tapi Mio tidak ada Apa Jadi Mio menghilang Terus Dia menghilangnya Kemana Susanti Aku kan Tadi baru saja datang Tapi aku juga tidak melihat Mio ada di sini Hehehe Aku juga tidak tahu Yuta Aku jadi bingung Tadi kami bermain Di sini Membeli Makanan Dan juga Pernak-pernik Perempuan Setelah itu Mio tidak ada Ayo cepat Kita harus mencari Mio Aku jadi khawatir Padahal kan Kami mau Pesta tahun baru Tapi Mio menghilang Ya sudah Kalau begitu Aku akan mencari Adikku Mio Sampai dapat Yuta Aku ikut ya Mencari Mio Maafkan aku Semua ini Gara-gara aku Yang mengajak Mio Pergi ke pasar malam Iya Susanti Tidak apa-apa Yang penting Aku bisa menemukan Adikku Mio dulu Sekarang Kalian bertiga Masuklah ke dalam Mobilku ya Aku akan mencari Adikku Mio dulu Tapi aku akan Melaporkan kasus ini Dulu ke polisi Iyo Semoga saja Polisi Iyo Bisa membantu kita Untuk mencari Mio Tapi bos Mio kan menghilangnya Belum sampai 24 jam Bos Iya Yuta Betul sekali Mio Menghilangnya Belum sampai 24 jam Pasti polisi Iyo Tidak bisa Memproses Kasus Menghilangnya Mio ini Tapi Kita lapor saja dulu Ke polisi Iyo Semoga saja Polisi Iyo bisa mengerti Sekarang kita sudah sampai Di kantor polisi Iyo Polisi Iyo Tolong kami Tadi kata Susanti Mio menghilang Di pasar malam Jadi kami mau melaporkan Kasus ini Kepada polisi Iyo Tolong bantu kami ya Untuk mencari Mio Benarkah Susanti Mio menghilang Tapi sejak kapan? Baru satu jam Polisi Iyo Tadi kami bermain Di pasar malam Setelah itu Mio menghilang Maafkan aku ya Yuta Maaf Yuta Kasus ini belum sampai 24 jam Mio menghilang Mungkin saja Mio sudah pulang ke rumah Sebaiknya kalian cari dulu Ke rumah ya Setelah itu Laporkan saja kepada kami Kalau sudah 24 jam Ya sudah kalau begitu Terima kasih banyak ya polisi Iyo Ayo teman-teman Kita cari Mio saja dulu Ke rumahku Aku akan melihat Mio dulu Ke rumahku ini Semoga saja Mio ada di rumah Iya Yuta Semoga saja Mio ada di rumah Aku takut sekali nih Semua ini gara-gara aku Sudahlah Susanti Berhentilah menangis Aku tidak apa-apa kok Kamu tidak salah Sekarang aku harus Masuk ke dalam rumah Semoga saja Mio ada di dalam rumah Mio Mio Hah Di dalam rumah ini Juga tidak ada Mio Mungkin saja Mio ada di dapur Tapi Di dapur juga tidak ada Ternyata benar Mio Menghilang Bagaimana ini atam-atam Aku harus mencari kemana lagi Aku bingung nih Susanti Mio tidak ada di dalam rumah Ternyata Mio benar-benar menghilang Padahal Tidak seperti biasanya Mio selalu ada di dalam rumah Tapi disini tidak ada Bagaimana Yuta Aku jadi bingung Mencari Mio harus kemana lagi Bos Kamu kan punya drone Bos Ayo cepat Kita cari Mio Menggunakan drone saja Semoga saja Mio bisa kita temukan Oh iya Betul sekali Aku kan punya drone Ya sudah Kalau begitu Aku akan mencari Mio Menggunakan drone saja Disini terlihat Ada polisi Iyo Di kantor polisinya Tapi Aku akan mencari Ke salon langganan Mio Karena Mio selalu pergi Ke salon Disini ada salon Tapi salonnya Sudah tutup Ternyata Disini juga Mio tidak ada Bagaimana ini Disebelah sini Ini juga tidak ada Ternyata Mio tidak ada disini Aku harus mencari Ketempat lain Bos Kita cari Mio Ke rumah sakit saja Bos Siapa tahu Mio diculik orang Bos Apa Mio diculik orang Aku tidak bisa Membiarkannya Semoga saja Aku bisa menemukan Mio Tapi Di sebelah sini Juga tidak ada Mio Dimana ya Mionya Aku harus mencari Kesemua sudut Di kota ini Semoga saja Aku bisa menemukan Mio Tapi Di sebelah sini Juga Mio tidak ada Bagaimana ini Atau matam Susanti Aku harus mencari Kemana lagi Aku juga tidak tahu Yuta Bagaimana Kalau Mio Berada di suatu tempat Siapa tahu Mio ada di toko Yumart Karena Tadi Mio Memberitahu Dia akan membeli Semua banyak makanan Untuk pesta tahun Barunya Bersama kalian Oh iya Betul sekali Siapa tahu Mio Ada inisiatif Berencana Untuk membeli Semua makanan Siapa tahu Mio ada di sini Tapi Di toko Yumart Juga tidak ada Mio Bagaimana ini ya Aku akan mencari Mio Ke pasar malam Tadi Siapa tahu Mio Di bawah orang Terus Mio Sembunyi Ayo bos Semoga saja Kita bisa menemukan Mio Di pasar malam Itu bos Iya Iya teman-teman Semoga saja Kita bisa menemukan Mio Di pasar malam ini Tapi Di pasar malam ini Tidak ada Mio Semua orang Sudah pada pulang Dan penjualnya Juga sudah Mulai berkemas Di sebelah sini Tidak ada Satupun orang Pasti Mio tidak ada Di sini Karena di sini Tampak sepi sekali Yuta Cari terus Mionya Aku takut Pasti Mio ketakutan Iya Susanti Aku akan terus Mencari Mio Tapi Di sini juga Tidak ada Mio Mio tidak ada Di pasar malam ini Kita harus Mencari Mio Ketempat yang lain Karena Mio Tidak ada di sini Mungkin saja Mio diculik orang Dan dibawa Ketempat sepi Sekarang Dronku malah Nyasar ke tempat ini Tapi Ada hal aneh Di sebelah situ Ada rumah Padahalkan Di situ Rumahnya Tidak ada Tapi Kenapa Tiba-tiba Ada rumah Aku akan terus Mencari Aku curiga Iya bos Betul sekali Padahal rumah ini Tidak ada Bos Bos Coba lihat Di situ Ada anak kecil Bos Bersama orang Dewasa Bos Yuta Itu kan Mio Tadi Mio Terakhir Kulihat Bajunya Berwarna pink Sebentar ya Teman-teman Aku akan melihat Lebih dekat Hah Ternyata benar Itu adalah Mio Aku sangat Mengetahui Baju yang Mio pakai Karena itu adalah Hadiah ulang tahun Dariku Ternyata Mio diculik Itu mirip sekali Dengan papi Zola Tapi kan Papi Zola itu Baik orangnya Kenapa dia menculik Anak kecil Bos Mungkin saja Papi Zola itu Bukan papi Zola asli Melainkan papi Zola Palsu Bos Apa Jadi itu adalah papi Zola Palsu Sebentar ya Kalian bertiga Aku akan mengambil Peralatan Sekarang Peganglah ini Karena papi Zola itu Mempunyai kekuatan Kita tidak bisa Melawannya Kita harus membawa Peralatan Supaya papi Zola Palsu itu Takut dengan kita Berempat Sekarang Kita harus pergi Menemui Mio Kita harus Menyelamatkan Mio Karena Mio Terlihat ketakutan Sekali Kasian sekali Adikku Mio Ayo cepat Hah Kemana perginya Mobilku Tiba-tiba saja Mobilku menghilang Kemana Pasti ada yang Mencurinya Iya bos Betul sekali Pasti ada yang Mencuri mobil Tapi Tenang saja Aku masih Mempunyai mobil Yang lain Nanti kita akan Laporkan kasus Menghilangnya mobilku ini Kepada polisi Sekarang Kalian bertiga Masuklah Kita harus Menemui Mio Secepatnya Karena aku Sangat khawatir Dengan adikku Mio Kasian sekali Adikku Mio Padahal kan Dia mau pesta Tahun baru Tapi dia diculik Oleh papi zola palsu itu Memangnya ada apa ya Kenapa papi zola palsu itu Menculik adikku Mio Aku tidak menyangka Yuta Mio diculik oleh Papi zola palsu Padahal Tadi di pasar malam Tidak ada papi zola palsu itu Aku jadi bingung Kemana timbulnya Papi zola palsu itu ya Mungkin saja Papi zola palsu itu Adalah hantu Susanti Apa Hantu Aku tidak percaya hantu Tapi Kita lihat saja dulu Sekarang kita sudah Hampir sampai disini Ayo cepat Aku harus memarkir Mobilku ini dulu Disini Semoga saja Kita tidak ketahuan Papi zola palsu itu Ayo teman-teman Kita harus menyelinap Baik-baik Supaya kita tidak ketahuan Nanti Kalau kita ketahuan Kita bisa Dilawannya terlebih dahulu Ayo sini Kalian bertiga Harus ikuti gerakanku ya Kita harus mengendap Seperti ini dulu Supaya Papi zola palsu itu Tidak melihat kita Tapi bos Sampai kapan Kita seperti ini bos Kakiku Sungguh sakit Sekali nih bos Tenang dulu ya Tom Atam Kita akan mengendap Seperti ini Sampai di pohon itu Karena Dari sini Kita bisa kelihatan Oleh papi zola palsu itu Ayo Yuta Kakiku sudah sakit Sekali nih Ayo cepat Sekarang Kita sudah sampai Di sini Ayo cepat Kita harus mengepung Papi zola palsu itu Mio Apa yang terjadi denganmu Kenapa kamu diculik Oleh papi zola palsu itu Kak Yuta Tolong aku Kakak Aku Ditangkap oleh Papi zola palsu ini Dia tadi Menangkapku Di pasar malam Tapi untunglah Susanti Tidak ditangkapnya Aku mau dijadikannya Muridnya Supaya aku Bisa Seperti Bobo Boy Papi zola palsu Cepat lepaskan Adikku Mio Kalau tidak Aku akan Menangkapmu Dan membawamu Ke kantor polisi Apa Kantor polisi Aku tidak mau Cepat lepaskan aku Aku tidak mau Dibawa ke kantor polisi Aku kan Niatku baik Aku Ingin Menjadikan Adikmu Mio Menjadi murid Tapi tidak Seperti itu Caranya Itu Kamu Malah menculik Adikku Mio Sekarang Kamu harus Merasakan Akibatnya Aku akan Membawamu Ke kantor polisi Semoga saja Kamu bisa Cepat sadar Lepaskan aku Aku tidak mau Dibawa ke kantor polisi Aku tidak mau Ditangkap polisi Yuta Cepat lepaskan aku Kenapa Kalian membawa aku Begini Sudah Diamlah Kamu kan Bisa terbang Makanya aku Membawamu Seperti itu Sekarang kita sudah Sampai di kantor Polisi Cepat kita harus Membawa ke kantor Polisi Polisi Ternyata benar Mio diculik Dan Mio diculik oleh Papi Zola palsu ini Ini adalah yang Menculik Mionya Jadi benar Mio diculik oleh Seseorang Dan penculiknya adalah Papi Zola palsu Ternyata Ternyata kamu hebat Terima kasih banyak Kamu memang Anak yang hebat Iya Polisi Aku akan Membawanya Kedalam sini Sekarang Ini adalah tempatmu Kamu jangan Mengganggu Adikku Mio lagi Aku tidak mau Disini Sampai jumpa